Jurubicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyebutkan pesawat Teknam P2006MT yang jatuh di lapangan BSD Tangerang Selatan, milik Indonesia Flying Club, berisi tiga orang. Pesawat tersebut hendak mendarat di lapangan Pondok Cabai, namun jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan. Tiga orang di dalam pesawat tewas di lokasi. Berikut pernyataan Adita Irawati. Pesawat tipe Teknam P2006MT dengan nomor registrasi PKIFT milik Indonesia Flying Club atau Perkumpulan Penerbang Indonesia. Pesawat ini jatuh pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat di BSD Tangerang Selatan. Pesawat ini berangkat dari Bandara Tanjung Lesung di Banten, sedianya menuju ke Bandara Pondok Cabai di Tangerang Selatan. Pesawat ini sendiri berisi tiga orang, yang terdiri dari satu pilot, satu co-pilot, dan satu teknisi. Ketiganya saat ini telah dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri di Gramajati dan tengah dalam proses identifikasi. Dari informasi yang kami peroleh dari Indonesia Flying Club, dalam hal ini adalah pemilik pesawat, ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilot Kapten Pulu Darmawan, co-pilot Kapten Suwanda, teknisi Kapten Farid Ahmad. Ada pun mengenai penyebab jatuhnya pesawat, akan diinvestigasi oleh pihak KNKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.